Intro Hai semuanya apa kabar Welcome back to Merlisa Channel Ketemu lagi kita di video ini Semoga kalian sehat sehat aja ya Wah seneng dong Pastinya kalau kalian dan kita semua Sehat sehat aja dan selalu bahagia Jadi di video kali ini Aku mau ngejak kalian Jalan-jalan secara virtual Ke daerah Bogor Nah pastinya tempatnya ini legendaris banget ya Kita akan jalan menuju Ke Istana Bogor Nah seperti apa sih penampakan Istana Bogor sekarang dan ketentuannya Seperti apa ya kalau kita masuk ke sini Dan ternyata tuh banyak loh Yang bingung masuknya tuh lewat mana Jadi ini memang ditutup di beberapa Pintu kita masuk lewat pintu Tiga Ini lewatin Lipoplasa Yang seberangnya tuh ada Lipoplasa Bogor Nah ini kita muterin lumayan Karena ini tuh memang Luas banget ya Di Kebun Raya Bogor itu Dan ternyata kalau Kita kesini Dengan bau mobil Bau motor Ataupun jalan kaki itu Punya ketentuan yang berbeda-beda Nah pada saat ini Kebetulan kita tuh Kesini pakai mobil Karena awalnya kita berpikir kan Kita mau menjelajah Kebun Istana Bogor Dengan kendaraan Jadi gak capek ya Tapi ternyata Nah lumayan zonk nih Jadi sebaiknya sih Kalau kalian memang keliling Better sih Naik Ada kayak Disediakan kayak mobil Lebih begok gitu ya Atau sepeda Kalian bisa sewa sepeda Karena kalau pakai mobil Kita tuh Ternyata diwajibkan Pakan di restoran Di Istana Bogor itu Dirasakan itu Dan ada Cocher sih 100 ribu Jadi kemarin kita Kebetulan itu Tiga orang itu Masuk ke sini itu Kurang lebih Rp230.000 Nah seperti ini Salah satu pintu masuknya Lumayan antri Karena waktu itu kita weekend Kita infokan dulu Untuk mobilnya Hanya terparkir ya Tidak bisa untuk keliling Untuk berapa orang Untuk tiga orang Tiga orang Satu mobil jadi Rp229.500 Satu orang berapa bayar Per orangnya Rp26.500 Parkir mobilnya Rp50.000 Rp100.000 Itu pocer makan Untuk di restonya Kalau mau pakai pocer makan Kalau untuk Sabtu Minggu Dan tanggal merah Ketentuannya Mobil yang masuk itu Sestamu Resto Jadi kalau pengunjung Kebondan yang ingin masuk Dikenakan biaya tambahan Pocer Rp100.000 Oh jadi kita Makan yang tengah-tengah itu ya Iya benar Yang dulunya Green Garden Sekarang jadi Resto Rasa Nah kita bisa pakai di situ Bisa Bisa Bular ticker di situ juga Bular ticker Paling di bawahnya itu Oh yang di bawahnya itu Jadi kalau Bisa pakai apa Bisa pakai apa aja Kita pakai Q-Ris Debit atau Cash Boleh Q-Ris aja Boleh Q-Ris aja ya Ini bisa Bularnya pakai Q-Ris Kalau jalan Saki Satu orang kena berapa Kalau untuk per orangnya Rp26.500 Harga di hari weekend Kalau hari biasa Kalau di hari weekday Rp16.500 Berapa Jadi Rp29.500 Untuk tiga orang Satu mobil Termasuk pocernya Udah termasuk Pocernya berapa nilai Pocernya Rp100.000 Per mobil Rp29.500 Kalau hari biasa Mobil masuk Bayar berapa Kalau untuk hari biasa Mobil masuk Cuman bayar parkir Rp50.000 Oke Nggak Nggak suruh makan Tidak dikenakan Voucher Jadi emang Rp229.000 Rp500 Sepeda berapa Tadi yang di depan Untuk yang sepeda depan Itu tidak termasuk Di ke kebun Iya berapa sewa Itu dia pakai aplikasi Karena itu dari Kalau hari biasa Parkir mobil Berapa pak Kalau untuk hari biasa Mobilnya itu Rp50.000 Tanpa voucher Oke sama aja ya Berarti sama ya Tapi per orangnya itu Rp16.500 Oke Nah Betul kan Ternyata Sudah berbeda Kalau kita bawa mobil Kita tuh nggak boleh Keliling di area Istana Bogor ini Atau di Keliling kebun raya Bogor ini Jadi Mobil itu Ada lahan parkirnya Tersendiri yang dekat Dengan restoran Sebel juga sih Karena mobil itu Masuknya lumayan Harganya Satu mobil adalah Rp50.000 Ya memang Tidak ada Biaya parkir lagi sih Nah Oke Sekarang kita menuju Dekat restorannya Dan mobil itu Tidak boleh berhenti juga Nggak boleh Kita turun foto-foto Atau piknik Di Semuanya kita Jadi Bener-bener sudah Ada tempatnya Nah Seperti inilah Kurang lebih jalan Nggak nyampe 5 menit Kita sudah sampai Dekat restoran Namanya Restoran Rasa Dan kebetulan Dan kebetulan itu Udaranya lumayan Mau hujan ya Karena memang Kota Bogor itu Umumnya sering hujan sih Memang Padahal kita datang Sini itu sekitar jam Sebelah siang Dan kondisinya lumayan Padahal kita disini Mau piknik-piknikan itu Nah untuk parkirnya sendiri Juga ya Nggak terlalu luas sih Kadang Tapi kita bisa Nyempil-nyempil Dimana gitu ya Karena memang Malahnya Memang bukan untuk Parkiran Khusus sih Kayak Di pinggir-pinggir hutan Atau di kisaran Di sekitaran Rasa itu Nah kebetulan tuh Di depan Restoran Rasa itu Terlihat nih Rumput Yang sangat besar Dan zone-nya Pada saat kita baru 5 menit tuh Baru gelar-gelar Tiga Tidak hujan Ya ampun Seru sih Kata anak saya sih Ini katanya Momen dia paling seru Ketimbang Dibandingkan dengan Foto-foto Jadi tikar kita tuh Langsung lanjut Jadi Payung Nah ini lampai Akhirnya aku mau Liatin ke kalian Ya nggak terlalu besar Jadi Komrut aku tuh Jadi kayak Kurang luasa gitu ya Kita kalau datang Pakai mobil Tapi kalau jalan kaki Better sih Komrut aku Mobil Bisa taruh di Lipoplasa Di seberangnya Kalian bisa datang ke sini Bisa sewa Sepeda Ataupun sewa Mobil Kayak Minigop itu Di depan ya Nah Tapi Untuk disini Kebetulan kita dapat Voucher itu Di restorannya Dapat 100 ribu Saya nggak tahu Itu per 3 orang Saya dapat 100 ribu Jadi bisa ditukar Dengan Makanan dan minuman Nah Restoran rasanya itu Ada di tengah-tengah Di tengah-tengah Kemudaraya Bogor Yang nuansanya Memang benar-benar Dikelingi dengan Ribu dan pohon Yang pastinya Memang sejuk banget Oksigennya juga Lumayan berlimpah Karena Waktunya juga Memang hujan Tapi kondisi Weekend Lumayan ramai Nah kita Kebetulan Abis dari hujan Jadi kita Sempet Ya istirahat Istirahat sebentar Kita pasang-pasang Kopi dan minuman Nah ini kita bisa Tukarkan Pochernya disini Disini juga Ada ruangan Untuk sholat Atau sholat Toiletnya Dan Toiletnya Ada lengkap ya Oke guys Jadi intinya Tips kalau kalian Ke Kebunaya Bogor Satu Jangan lupa Kalian mau topi Atau payung Nah yang kedua Boleh bawa kajian mata Dan pastikan Sepatunya itu Sepatunya nyaman ya Karena ini tuh Area yang perlu Berjalan kaki Karena ini tuh Luas banget Jadi kalau kalian Mungkin pakai sepatu Heil Kayaknya gak cocok ya Jadi pastikan Tempatnya juga Casual Atau Senyaman Yang kalian pakai Disini Kalau kalian Mau bawa tiker Juga bisa Karena disini tuh Cocok banget Untuk kalian piknik Dan ini area ini Juga boleh Buat piknik Karena ini tuh Tempatnya luas banget Kalian bisa Lihat disini Di depannya juga Kita bisa melihat Danau-danau Ada beberapa danau Yang bisa kalian pilih Untuk piknik Atau menggelar tiker Di daerah sini Tapi kalau disini Belum ya Ini masih area Restoran rasa Yang ini Tempatnya outdoor Jadi karena ujat Jadi belum Tidak ada yang Makan di area sini Oke aku lanjut Ini tuh Kalian bisa Lihat kan Indah banget Kebunaya Bogor Ini banyak juga loh Orang-orang bule Yang main kesini Yang penasaran dengan Kebunaya Bogor Oh iya Awalnya Kebunaya ini tuh Hanya digunakan Sebagai kebun percobaan Bagi tanaman Perkebunan Yang akan diperkenalkan Di India Belanda Namun Pada perkembangannya Pendirian kebunaya Bogor Ini dikatakan Mengawali perkembangan Ilmu pengetahuan Indonesia Dan sebagai wadah Bagi ilmuwan Terutama di bidang Botani di Indonesia Secara terorganisasi Pada zaman itu Sehingga lahir beberapa Institusi ilmu pengetahuan Lainnya So Jadi ini awalnya Memang buat Kayak Penelisihan gitu ya Nah Ternyata Sekarang itu menjadi Salah satu kebunayaan Terbaik di dunia Dalam bidang Konservasi Dan Melitian Tubuhnya Tropika Pendidikan Lingkungan Dan Pariwisata Nah Banyak nih Anak-anak yang kesini Anak-anak muda yang kesini Dia bela-belain Lalu naik kereta Dari Jakarta Atau dari Bekasi Yang lumayan Kalau kalian naik kereta itu Dari stasiun Bisa naik Kedaran umum Atau 03 Atau 02 Itu bisa langsung Turun di Kebun Raya Bogor Seperti Ini Begetapa happy nya mereka Hanya sekedar foto-foto Atau menikmati Keindahan Di Kebun Raya Bogor Untuk kalian Yang tidak mau Berjalan kaki Atau capek Atau lelah Disini juga disediakan Untuk Penyewaan Sepeda Dan tentu Ada tempatnya Untuk jalan-jalan Sepeda Ini keren banget Kalian bisa jalan-jalan Sambil olahraga Jadi itu Satu jamnya Yaitu 25 ribu Tidak bisa dibawa keluar ya Hanya di area Kebun Raya Bogor Dan ini adalah Salah satu Peta Di daerah Kebun Raya Bogor Karena ini tuh Memang tempatnya Luas sekali So guys Jadi Kebun Raya Bogor Atau Kebun Botani Bogor Adalah sebuah Kebun Botani besar Yang terletak Di kota Bogor Indonesia Ternyata itu luasnya Menyampai 87 hektare Dan memiliki 15 ribu Jenis koleksi Pohon dan temuan Saat ini Kebun Raya Bogor Itu ramai loh Di kunjungi Sebagai tempat wisata Khususnya Terutama Sabtu Dan minggu Dan seperti inilah Keadaannya Karena ini hujan Jadi banyak Wisatawan yang bertenduh Di beberapa tempat Yang bisa Kita teduhin ya Ya Jadi intinya lumayan deh Kalau kosin itu Perlu persiapan Bawa jas hujan Atau payung ya Untuk jaga-jaga Karena ini tempatnya Rata-rata itu Ruangannya itu Outdoor seperti ini Ya secara ini Namanya kan Tempat wisata Kebun Raya Bogor Jadi Hampir Seluruhnya itu Konsepnya itu Adalah outdoor Karena banyaknya Tunggu-tungguhan Yang berbagai macam Jenis tanaman Dan seperti ini Kalau kalian mau sewa Disini juga ada Tempat penyewaannya Seperti Settle Bus Ya ini tuh Tiketnya adalah 25 ribu Per orang Per satu kali naik Tapi memang harga Kadang-kadang suka Berubah sewaktu-waktu ya Pada saat itu Ada dibilang 25 ribu Atau Saya kurang tahu sih Persisnya berapa Selain ada Settle Bus Di sini juga ada penyewaan Seperti golf car gitu Yang harganya Waktu itu Saya sempat tajain Kepada salah satu Wisatawannya naik 250 ribu Per jam Itu sebanyak 4 seat Atau 300 ribu Per jam Sebanyak 6 seat Jadi Memang beda-beda Kalau untuk Per orang itu 75 ribu Hari Jumat Sebenarnya sampai Jumat Kalau satu minggu Saya kurang tahu Tapi Nama travelnya Nanti saya cekungkan Di description Blognya ya Kalau untuk Menanyakan informasi Mengenai Teminjaman golf car Atau sampel bus ini Jadi intinya Kalau kalian Mau ke Kebun Raya Mogor Kalian bisa menikmati Dengan Naik mobil wisata Warawiri Jadi disini Disediakan Kayak bis kecil itu Satu armada itu Bisa muat 3-8 wisatawan Yang harganya Kalian bisa beli Seharga 15 ribu Untuk orang dewasa Dan 10 ribu Untuk anak-anak Dari jam 9 pagi Sampai dengan jam pas sore Selain itu Ada juga Naik mobil golf Yang harganya Variasi ya Dari 25 ribu Kurang lebih 30 menit Sampai dengan 150 ribu Dan yang paling murah Itu kita sewa sepeda Yaitu sebesar 25 ribu Untuk Satu orang Per jam Ya demikianlah tadi Tips and trick Ketika kalian bermain Di Kebun Raya Bogor Bagaimana kita berwarawiri Di tempat seluas ini Salah satunya dengan sepeda Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk Like, subscribe, comment, and share Di media sosial kalian And thanks for watching Bye